Selanjutnya, Saudara, warga Kabupaten Blitar Jawa Timur menutup sebagian jalan desa dan menanaminya dengan pohon. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes setelah tiga tahun lebih jalan di desa mereka rusak dan tak kunjung diperbaiki. Warga menutup sebuah jalan desa Rejoso, kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dengan meletakkan beton di tengah jalan. Warga juga menanami jalan yang rusak dengan pohon pisang dan memasang sepanduk-sepanduk sebagai bentuk protes. Warga marah karena sudah tiga tahun jalan desa yang rusak ini tidak kunjung diperbaiki. Padahal jalan ini merupakan akses vital bagi warga desa. Selain itu, jalan rusak sepanjang lima kilometer kerap mengakibatkan kecelakaan. Aksi ini sempat membuat lalu lintas tersendat. Tim gabungan TNI Polri turun langsung ke lokasi agar lalu lintas kembali lancar. Selama tiga tahun, kita hanya mendengar kata segera, segera. Dan dalam waktu dekat seperti itu. Ternyata kita tunggu sampai tiga tahun, akses jalan yang semakin parah, kecelakaan semakin bertambah. Akhirnya mengganggu aktivitas masyarakat sekitar sini.